Hai Assalamualaikum Hari ini saya akan mencoba membuat telur panjang Hasilnya seperti ini bisa kalian lihat Mau tahu seperti apa proses pembuatannya? Tonton terus video ini sampai selesai ya Nah ini ada bahan yang sudah saya siapkan Ada daun pisang dan aluminium foil Saya akan buat dulu citakan telurnya Kita kasih minyak sedikit Supaya tidak lengket Nah seperti ini saja Cukup Sekarang akan saya gulung Menggulungnya harus dengan sangat rapi ya Supaya tidak bocor Setelah digulung Kita akan membuat talinya Sekarang kita akan ikat ya Lakukan seperti ini Kalau bahasa Sundanya mah dipincuk Lihat seperti ini Sekarang kita akan cabut pipanya Lihat tuh Kita rapihkan dulu ya Pinggirannya Kita gunting Sekarang kita masuk ke proses pemisahan kuning telur Sekarang kita masuk ke proses pemisahan kuning telur Biar enak kita kasih bumbu Kita masukkan daun bawah Kalau yang tidak suka Tidak usah ya Kita aduk Dan kita kasih bumbu penyedap Yang terlebih dulu dimasukkan putih telurnya dulu ya Kita masukkan kita buat seperti ini Ini corong tapi dari daun Pelan-pelan ya takut tumpah Ini udah penuh Sekarang kita langsung saja Kita rebus di air yang mendidih ya Hati-hati takut tumpah Kita taruhnya yang rapi dan benar ya Tutup dan diamkan selama 10 menit Ini sudah 10 menit Sekarang kita angkat Dan proses kedua Saya akan lubangi tengahnya Menggunakan bambu tamiang Kita lubangi pelan-pelan Satu kali lagi ya Kita putar Supaya lubangnya merata Seperti ini Minyak ke bawah ya telurnya Dan sekarang Kita masukkan kuning telurnya Kita menggunakan corong Corong dari daun pisang ya Kita masukkan pelan-pelan Kita masukkan lagi ya Proses pematengan Kita biarkan selama 10 menit Kita tutup Taraaa ini dia Telur panjangnya sudah jadi Ya ini nunggu dingin dulu ya Nanti kita buka Biar nggak panas Sekarang kita buka dulu talinya Masih panas ini Kita buka Wow Kita buka dulu Kita buka dulu lipatannya Lihat tuh Lumayan cantik kan Mungkin ini sedikit susah Karena masih panas ya Karena masih panas ya Kita akan potong ya Cantik banget kan Lihat tuh Cantik banget Oke cukup sekian video dari saya Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe Sampai ketemu di video saya selanjutnya Wassalamualaikum Selamat menikmati